Halo ketemu lagi barang saya di channel kandang ayam pemula nah di video dan kesempatan kali ini saya bakalan memberikan tips eh bagaimana cara membuat ayam bangkok cepat besar tapi sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa ya untuk bantu terus pertumbuhan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan agar saya nantinya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang bertanak ayam ini nah teman-teman Mari simak videonya sampai dengan selesai ke masa pertumbuhan yang sedang berjalan pada ayam khususnya buat kita peternak ini ya yang ingin bertanak ayam untuk berhasil ya teman-teman dari tahap perawatan usia nol sehingga tujuh bulan dari pemberian pakan dan cara kita harus benar-benar serius ya teman-teman dengan bertanak ayam ini supaya nanti hasilnya ketika ayam dewasa ukuran badan ayam akan cepat besar ya teman-teman nah dan pakan pun kita harus benar-benar teliti ya teman-teman dengan disini saya mengajarkan beberapa tips ya teman-teman supaya nantinya ayam kita cepat besar nah teman-teman kita dengan memberikan pakan yang kita berikan ini menggunakan pur 511 atau 612 dan 94 ya teman-teman 594 nah tetapi dengan pemberian pakan ini kalau untuk usia 2-7 bulannya ini sudah kita berikan pakan basah ya teman-teman dan mencampurkan pakan ini dengan air kemudian kita tambahkan dengan susu bubuk ya ya teman-teman untuk perbandingannya 50 persen antara pur dan bubuk susu jadi 50-50 persen yang teman-teman nah tinggal kita atur aja teman-teman yang penting susu ini jangan melebihi pur eh hanya perbandingannya 50-50 ya teman-teman nah mungkin teman-teman pada bingung kan dan berpikir susu bubuk bubuk itu mahal untuk harganya sedangkan kita akan memberikannya dengan ayam yang jumlahnya kemungkinan banyak seperti ini kan teman-teman lihat di video ini untuk ukuran ayamnya kan lumayan cukup banyak ya teman-teman nah teman-teman disini saya sarankan bukan susu bubuk yang harganya cukup mahal ya ya teman-teman tetapi susu bubuk yang sudah akhir yang sudah air ya teman-teman nah yang ini yang bisa kita berikan untuk ayam karena kalau untuk ayam juga sangat bagus ya teman-teman dan harganya cukup murah jadi kita campurkan susu bubuk ini sesudah eh kita kasih air ya teman-teman teman-teman nah untuk usia dua bulan jalan tiga bulan hingga sampai tujuh bulan ya teman-teman nah saya sarankan untuk teman-teman pemberian pakan dengan cara seperti ini diberikan pagi dan sore ya teman-teman kalau di waktu pagi cukup sedikit saja ya teman-teman hanya sekitar sarapan dan menjelang sore baru kita berikan makannya full ya teman-teman nah teman-teman bisa lihatkan di depan saya ini ayam saya lahap sekali makannya karena saya menggunakan pakan tambahan seperti susu khususnya susu afkir atau susu espire teman-teman nah fungsi dari susu ini eh ini untuk meningkatkan nafsu makan ayam dan tentunya dalam kandungan susu ini banyak sekali nutrisi dan protein yang terdapat dalam bubur susu ini ya teman-teman nah itulah kenapa yang sangat membantu mempercepat proses pertumbuhan ayam ini ya teman-teman jadi ayam kita cepat besar ya karena pada usia 0 hingga 7 bulan kita sudah memberikan nyapur dan di umur 2 bulan kita sudah memberikan pakan tambahan seperti susu bubuk yang afkir dan espire ini ya teman-teman nah dari sinilah masa pertumbuhan ayam yang sedang-sedang pesatnya makanya kita harus gencar-gencar dan benar-benar serius dalam bertanak ayam ini ya teman-teman dengan memberikan pakan bahan tadi susu afkir atau espire ya teman-teman nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk beberapa tips di video kali ini semoga video kali ini bermanfaat buat pergerakan dan teman-teman terima kasih salam satu hobi dan salam cupa tanah selamat menikmati